DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada November mendatang. PDIP tidak ingin jika mantu Jokowi Bobi Nasution melawan Kota Kosong. DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada November mendatang. Sebagai partai ideologis yang memiliki visi membangun demokrasi, kalau hanya satu calon sama dengan melawan Kota Kosong sehingga proses demokrasi tidak terjadi. Namun usulan DPD-PDI Sumatera Utara tersebut tergantung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Empat calon gubernur di antaranya Edi Ramayadi telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPD-PDIP Sumatera Utara. Kalau hanya satu calon melawan Kota Kosong, apa itu demokrasi? Artinya tetap akan melawan kota sendiri ya Pak? Ya pasti. Kalau saya ditanya sebagai Ketua DPD, saya akan usulkan ke Ibu Megawati. Walaupun kita sendiri, pasti kita akan membawa calon kita sendiri. DPD-PKS Sumatera Utara belum menentukan bakal calon gubernur yang akan didukung pada Pilkada Serentak. Sebelumnya sempat beredar kabar, PKS telah memberikan dukungan kepada Bobi Nasution. Mantan Wakil Wali Kota Medan Rahutman Harahap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon kepulauan daerah di DPD-PKS Sumatera Utara. Rencananya mantan kader Partai Nasdem ini akan dipasangkan dengan kader PKS lainnya. Selain Rahutman, pada bursa calon Wali Kota Medan ada nama Profesor Rida Aslakwakil Misi, pasangan Riko As dan Zakyudin Harap yang didukung oleh Nasdem dan Partai Gerindra. Saya kira hampir satu jam kita diskusi, sekaligus saya sampaikan visi-visi. Menko Puluh Kam Hadicayanto mengingatkan pelaksanaan Pilkada di 545 daerah rawan konflik. Pihak TNI dan Polri memegang peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Sementara Mendagreti Tokarafian berpesan, aparatul sipir negara harus tetap netala saat penyelenggaran pada November mendatang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah salah satu wujud tumbuhnya demokrasi. Dari Medan Sumatera Utara, Amat Ridwan Nasution melaporkan.